Terima kasih telah menonton Ibnu Munzakir menerangkan kronologis penangkapan ini berawal pihak BNN mendapatkan limpahan dari Polres Lubuklinggau 4 orang tersangka narkoba untuk direhabilitasi. 4 orang tersebut yakni AF 29 tahun warga Kelurahan Ceremetaba, NP 23 tahun warga Kelurahan Rahma, DDP 18 tahun warga Kelurahan Sukajadi, dan SG 25 tahun warga Lampung Selatan. Salah seorang dari limpahan ini ternyata tercatat sebagai target operasi BNN Kota Lubuklinggau. Yang di tempat AF itu tadi, jadi di sana memang termasuk bandar besar. Jadi omsetnya dia itu kita temukan berdasarkan hasil dari akuntannya dia, akuntan pembukuan dia, itu dia omsetnya sampai dengan 60 juta ke atas. Dari hasil pengembangan, di rumah tersangka AF, petugas BNN mendapatkan kondisi rumah menggunakan 2 unit CCTV. Dari pengerempuan ini didapatkan sejumlah barang bukti, yakni 2 unit peralatan CCTV, uang tunai, timbangan digital handphone, 11 bal plastik, klip, dan buku catatan transaksi narkoba.